Halo Assalamualaikum, hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju gasolo untuk mengecek sepeda Helios C2 ini teman saya mulai menyukai road bike dan dia memutuskan untuk menggunakan Helios C2 ada beberapa tips yang ingin saya bagikan untuk teman-teman yang ingin membeli sepeda bekas yang pertama adalah spek sepedanya dan yang kedua adalah kosmetik sepedanya nah seperti apa? mari kita cek videonya oke untuk teman-teman yang ingin membeli sepeda bekas yang pertama harus diperhatikan itu adalah spek sepedanya dan yang kedua adalah kosmetik sepedanya di bagian spek sepeda yang perlu diperhatikan ada beberapa hal yang pertama adalah group setnya, itu adalah yang paling penting kalau di road bike ya di MTP juga saya rasa begitu, kemudian juga ada wheel setnya setelah itu yang perlu diperhatikan adalah aksesoris dari sepeda jadi kita akan melihat secara keseluruhan sepeda itu sebelum kita meluncur ke lokasi untuk mengecek sepedanya atau melakukan test ride dan poin yang kedua adalah kosmetik sepedanya kosmetik itu kemulusan atau kualitas tampilan fisik dari sepeda yang meliputi biasanya bagian brifter, crank, kemudian cat di framenya dan juga ban kita akan mulai dari spek sepeda yang pertama adalah wheel set, nah teman-teman harus perhatikan kalau kalian membeli sepeda bekas itu observasi dulu atau lakukan research kecil dulu untuk mencari sebenarnya spek sepeda ini apa saja dan bagian wheel setnya itu dapat apa misalnya ini poligon Helios C2 versi kedua tahun 2015 dan seterusnya itu harusnya dia dapat wheel setnya itu adalah hub-hubnya Novatec dengan remisnya itu Araya Double Wall nah teman-teman harus perhatikan bahwa itu sesuai sepeda yang akan teman-teman beli itu sesuai speknya dengan yang ada dari pabrik kemudian yang berikutnya adalah group set, nah group set ini perlu diperhatikan apakah group setnya sudah campuran atau sudah dikanibalkan atau belum atau masih oribawan pabrik jadi kalau Helios C2 itu drifternya dia menggunakan klaris 2x8 speed yang versi ini dia sudah menggunakan versi shifter yang baru dengan menyatukan cara menaikkan dan menurunkan gigi di satu tempat kemudian yang berikutnya adalah crank, FDRD dan juga braking sistemnya atau u-brake nya perhatikan bahwa sepeda yang akan teman-teman beli itu speknya masih sama dengan apa yang dikeluarkan oleh pabrikan kalau Polygon biasanya dia masih punya di webnya itu sepeda-sepeda lama yang sudah tidak dijual lagi tapi spesifikasi dan apapun mengenai sepeda itu masih ada di webnya Polygon jadi teman-teman bisa cek dulu yang berikutnya adalah aksesoris dari sepeda ini aksesoris itu meleputi saddle, seatpost, stem, dropper dan juga bottle holder saddle teman-teman harus cek dulu apakah melalui video atau foto apakah saddle nya itu sesuai dengan spek standarnya dari pabrikan kemudian apakah seatpost nya juga sama spesifikasinya kemudian stemnya dan dropper nya apakah masih sama kalau Polygon biasanya dia menggunakan entity baik itu saddle, seatpost, stem, dropper dan hal lain yang berhubungan dengan aksesoris beda dia akan menggunakan entity kalau Pacific biasanya dia menggunakan city nah teman-teman bisa searching dulu apa saja spesifikasi yang ada di sepeda yang teman-teman ingin beli itu nah setelah mengecek wheelset, groupset dan aksesoris memastikan bahwa wheelset nya sesuai dengan pabrik atau sudah di setidaknya sama atau sudah di upgrade ke versi yang lebih bagus kemudian memastikan bahwa groupset nya itu masih original tidak campuran, bukan kanibalan kemudian yang ketiga adalah aksesoris nya apakah saddle, seatpost, stem, dropper dan bottle holder nya itu sesuai dengan spesifikasi standar dari pabrik atau lebih baik atau tidak yang berikutnya adalah bagian kosmetik nah di bagian kosmetik ini teman-teman bisa saya sarankan untuk ngambil feed bukan video ya tapi mungkin foto aja karena foto itu lebih jelas bagian brifter kiri kanannya sisi luar kiri kanannya apakah sudah mengelupas atau belum apakah dia masih mulus atau atau sudah banyak gasrut gasrutan karena biasanya di area ini khususnya untuk road bag itu sering sekali nyander-nyander di tembok atau di pohon dan seterusnya yang biasanya itu bisa menyimpulkan lecet-lecet nah teman-teman pastikan dulu berah brifter nya itu mulus yang berikutnya soal kosmetik adalah crank apakah cranknya itu masih mulus atau enggak karena ada beberapa sepeda yang sudah sering dipakai atau kilometernya itu sudah tinggi dia cranknya akan mengelupas setnya dan jadi kelihatan alloy nya itu yang berikutnya adalah cat atau frame dari sepeda ini ini memang agak susah karena biasanya tidak semua penjual itu akan berani menunjukkan bagian mana dari frame dia yang ada den atau ada cat yang mengelupas teman-teman bisa minta lewat foto dulu dan yang terakhir adalah ban pastikan bahwa bannya itu sesuai dengan spesifikasinya kalau Helios C2 ini dia menggunakan Squalby Lugano baik yang versi sebelumnya sebelum 2015 atau setelah 2015 nah ban ini penting juga karena dia cukup berharga kalau teman-teman dapat ban Kenda harganya Rp75.000 kalau kalian dapat Lugano itu harganya Rp160.000 jadi itu syaratnya cukup signifikan oke setelah saya cek videonya kemudian saya cek foto-foto sepedanya ada beberapa catatan memang tetapi ini mas Anif dan pak ustad tetap pengen lihat risik sepedanya secara langsung maka kita meluncur dari Jogja ke Solo untuk melihat langsung sepedanya dan melakukan test ride tiga catatan yang penting adalah bahwa wheelsetnya sudah di downgrade kemudian sadelnya enggak ori dan stemnya itu justru pakai stem MTP nah kita akan lihat seperti apa nanti sepedanya yuk nah ternyata enggak bohong ya apa yang ada di visual video dan foto itu enggak bohong memang ada tiga catatan itu dan ini wheelsetnya sudah di downgrade sadelnya sudah enggak ori dan downgrade juga kemudian stemnya juga enggak ori dan dia pakai stemnya MTP dan yang paling parah itu adalah bagian wheelsetnya karena dia enggak sesuai dengan spesifikasi standar dan downgrade banget kemudian fisikalnya kosmetiknya di cranknya itu juga menjadi catatan tertentu nah akhirnya kami tidak jadi membeli sepeda ini tapi paling tidak kami sudah puas bahwa kami ngecek sepedanya dengan baik dan benar nah jadi bagi teman-teman yang mau beli sepeda saya sarankan cek dulu sepedanya lewat foto atau video sebelum teman-teman meluncur ke lokasi memang ada beberapa hal yang enggak bisa dicek lewat video misalnya fungsi perpindahan giginya kemudian keloncarannya dan sensasi berkendara yang memang itu hanya bisa dilakukan dengan tes secara langsung nah itu dulu teman-teman tips bagaimana membeli sepeda bekas step-stepnya sampai dengan kita memutuskan untuk membeli atau tidak terima kasih silahkan share subscribe like dan komen jika teman-teman menyukai video ini Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati terima kasih